Intro So, hello viewers, balik lagi sama gue, Rifqi Hadien Dan video kali ini adalah tentang Progress Tryout Waktu gue mau SBM PTN Tahun 2015 Nah, jadi seperti yang kalian tau, di video gue yang sebelumnya Gue akan ngebahas tentang Pindahnya gue dari jurusan IPA ke IPS Waktu mau SBM Dan sebelum SBMnya, gue masih ada kesempatan 4x TO SBM PTN Dan 1x TO SIMAK UI Nah, sekarang gue udah ada catetannya, catetan TO-TO gue Alhamdulillah gue masih ada Dan masih nyatet waktu itu Dan kenapa sih progress TO itu penting? Progress TO itu penting Supaya kita tau sejauh apa Kita berprogress gitu Supaya kita tau nih, apakah Kemampuan kita sudah mencapai Passing grade yang ditentukan oleh suatu bimbel Atau belum? Apakah udah semakin dekat Atau semakin jauh? Sekarang gue bakal jabarin tryout-tryout gue Waktu pindah ke IPS Dari tryout pertama sampai tryout keempat Dari situ kalian bisa tau Gap apa aja yang terjadi Dan mata pelajaran apa yang Menurut gue susah untuk dipelajari Dan dikejar Dari hasil-hasilnya dan gimana strateginya Jadi di tryout pertama Ini udah gue bagi Jadi pelajaran IPS-nya ada ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi Untuk tryout pertama gue ngerjain 15 soal Dan gue cuman bener 8 Itu untuk ekonomi, sosiologi, gue ngerjain 12 dan cuman bener 5 Sejarah gue ngerjain 10 dan cuman bener 3 Geografi gue ngerjain 12 dan cuman bener 5 Sedangkan untuk TPA-nya gue ngerjain 45 dan benernya itu 26 Terus matematikanya gue ngerjain 15 dan benernya itu cuman 7 Bahasa Indonesia gue ngerjain 15 sebenernya cuman 7 Dan bahasa Inggris gue ngerjain 12 tapi benernya cuman 8 Dari tryout pertama gue, bener gue itu totalnya 69 dan salah gue itu 64 Tapi hasilnya gue mendapatkan skor 35% dari hasil TO pertama gue Oh iya, cara ngitung passing grade itu waktu itu gue pernah dijelasin Jadi bener soal kalian dikali plus 4 ditambah salah dikali min 1 Dikali 100 per jumlah soal dikali 4 Nah mungkin untuk teknik skoring ini akan beda dengan SBMPTN selanjutnya Atau SBMPTN tahun 2019 Tapi menurut gue penting banget untuk tau gimana caranya ngitung skor kita Supaya kita tau kita udah sejauh mana sih hasilnya Nah selanjutnya untuk tryout kedua gue Ekonomi gue ngerjain 15 sebenernya cuman 8 Terus Sosiologi gue ngerjain 14 sebenernya cuman 4 Ada penurunan Sejarah gue ngerjain 12 dan cuman bener 2 Ini penurunan banget Terus Geografinya gue ngerjain 13 tapi cuman bener 5 Dan untuk TPA nya gue ngerjain 45 Tapi benernya 27 ada peningkatan Matematika gue ngerjain 15 sebenernya cuman 8 ada peningkatan Bahasa Indonesia gue ngerjain 15 sebenernya cuman 8 ada peningkatan Dan bahasa Inggris gue ngerjain 11 Tapi benernya cuman 7 Di tryout kedua gue Gue itu bener 69 sama sama kayak tryout sebelumnya Tapi salah gue lebih banyak yaitu 71 Dari hasilnya gue dapet skor di tryout kedua gue Gue dapet skor 34% Jadi emang mengalami penurunan di tryout pertama ke tryout kedua Waktu ngalamin penurunan gue sempet agak down dan JPR gitu sih Soalnya waktu gue liat temen-temen gue tuh Mereka udah ada yang nyampe 40% dan 50% Akhirnya dari minggu tryout kedua ketiga Gue kayak mulai bener-bener belajar Dan tryout ketiga gue Untuk ekonominya gue ngerjain 15 Dan benernya cuman 9 ada peningkatan Sosiologi gue ngerjain 15 Benernya cuman 5 ada peningkatan Sejarah gue ngerjain 12 Tapi benernya cuman 3 ada peningkatan Satu soal Geografi gue ngerjain 15 Tapi benernya cuman 6 ada peningkatan TPA gue ngerjain 45 Tapi benernya cuman 29 Matematika gue ngerjain 15 Benernya cuman 9 Bahasa Indonesia gue ngerjain 13 Benernya cuman 8 Dan bahasa Inggris gue ngerjain 13 Benernya 9 Ada peningkatan Nah dari total skor Gue ngerjain di tryout ketiga gue Bener gue itu ada 78 Dan salah gue itu ada 65 Dari hasil tryout 3 Nah nilai tryout gue naik jadi 41% Nah waktu 41% ini gue kayak agak cukup Lebih semangat lagi karena kayak udah mau mendekat 50 Sebenernya target di tryout terakhir gue tuh sekitar 50 Karena waktu itu pas inggris psikologi di bimbel gue itu 52% Nah dari 41 ke 52 kan emang masih agak jauh sih Tapi menurut gue itu bisa dikejar Dan akhirnya di tryout terakhir gue bener-bener maksimalin banget Dan ngerjain semuanya Semua soal gue ngerjain supaya gue tau gitu Hasilnya berapa sih Nah di tryout 4 gue ngerjain 15 soal di ekonomi Dan benernya cuman 9 Sama Sosiologi gue ngerjain 15 Benernya 6 Sejarah gue ngerjain 15 Benernya 5 Geografi gue ngerjain 15 Benernya 6 TPA gue ngerjain 45 Benernya 32 Matematika gue ngerjain 15 Benernya 10 Bahasa Indonesia gue ngerjain 15 Benernya 8 Dan bahasa Inggris gue ngerjain 15 Benernya cuman 8 Dari total tryout keempat Skor yang bisa gue jawab bener itu 83 Dan yang salah itu 41 Dan hasil tryout gue di tryout terakhir ini 49% Abis SBM itu gue udah tryout lagi Tryout SIMAC Tapi hasilnya itu cuman 45% Dan gue gak nyatet waktu itu Karena kayak emang udah tryout terakhir Jadi ya ada penurunan juga Antara tryout SBM sama tryout SIMAC Nah akhirnya tau nih Kalo tryout terakhir gue sebelum SBM PTN itu Hasilnya 49% Waktu gue mau milih jurusan di SBM PTN Kayak semua orang tuh ikut andil Dalam menentukannya gitu loh Waktu itu di bimbel gue Disaraninnya Karena lo cuman dapet 49% Dan itu ada 3 pilihan kan Jadi bimbel gue nyaraninnya Pilihan pertama itu Sesuai cita-cita lo Lo maunya apa Pilihan kedua Sesuai realita Dan pilihan ketiga itu Di bawah realita Jujur awalnya gue pengen milih UI semua Di SBM PTN Cuman Agak cekcok sih dengan Keluarga gue dan Guru-guru gue di bimbel gitu Sebenernya Keluarga gue itu Kurang setuju gue untuk masuk psikologi Pun kalo gue mau masuk psikologi Gue harus masuknya UI gitu Dan keluarga gue tuh Yang masih mementingkan Mereka masih berpikir bahwa Yang bagus itu Untuk masa depan Prospek kerjanya ya Lulusan dari ekonomi Sama hukum Jadi gini Keluarga gue tuh suka Mengikut campurkan Keputusan mereka Dalam pemilihan Suatu keputusan Di hidup Anak-anaknya Dan keponakannya gitu Gue ngerasa Gue gak punya kebebasan yang Besar Dalam menentukan pilihan ini Dan waktu SNMPTN Gue tuh sempet Gak setuju lah Dengan pilihan-pilihan Dari keluarga gue Sehingga Waktu gagal Akhirnya Gue juga yang disalahkan gitu Kayak Kenapa ya Lo gak ikutin pilihan-pilihan Dari kita aja Oh Kalo lo bisa masuk SNMPTN Gak usah-usah SBM kan Tapi Jurusan yang dipilihin pun Bukan sesuai minat gue gitu Gue kayak Masih agak batuk Kayak Ngerasa Ya kalo gue gak nyaman Nanti di jurusannya Ya Kuliah gue juga bakal berantakan nantinya Akhirnya Karena SNMPTN Gue waktu itu Sempet Ganti-ganti Akhirnya Gue buat kesepakatan Sama keluarga gue Kalo di SNMPTN Keluarga gue Maunya gue milih ekonomi semua Dan waktu Simak UI Baru gue boleh milih psikologi Dan akhirnya Di pilihan SBMPTN gue Karena Keluarga gue Maunya ekonomi Gue akhirnya milih Pilihan pertamanya itu Aku tahan si UI Dan pilihan kedua Ketiganya itu Jurusan ekonomi juga Gak di UI Tapi Masih sesuai dengan Passing grade gue gitu Pilihan keduanya Sesuai 49% Dan pilihan ketiganya di bawah Jadi kayak Ilmu ekonomi Ekonomi pembangunan Gitu-gitu Nah Waktu itu disaranin Gak milih UI Soalnya Kalo misalnya Lo milih UI di SBMPTN Terus Dapet Nanti disimak UI-nya Angus Soalnya Waktu lo dapet di SBMPTN Kan nanti ada nomor mahasiswanya Jadi otomatis Disimak UI-nya Gak Gak bakal Dapet gitu Waktu itu kata Guru Bimbel gue Kedua Gue ngerti sih Maksudnya guru bimbel gue adalah Dia kayak netapin Jaring gitu Gimana caranya Anak-anaknya bisa masuk gitu Bisa masuk PTN Jadi kayak bener-bener Dicariin universitas Apa Dengan jurusan apa Tapi Gak seketat Kayak UI Jadi kayak Gue dipilihin gitu Pilihan kedua Maka ketiganya Dan Dia selalu bilang Ya Takutnya Kalo kamu milihnya ketinggian Tadinya kan gue memilih UI semua ya Kayak Akutansi UI Terus psikologi UI Terus kayak Sasra Jepang UI Tapi kata Guru bimbel gue Ya sayang kita gak Gak akan tau Hasil Kamu nanti gimana Dan tryout kamu kan cuma 49% Sedangkan passing grade Akutansi Sama psikologi itu di atas 52% gitu Jadi ya mending Yang sesuai Dengan realita aja Nanti disimak UI-nya Baru kamu memilih Apa yang kamu mau gitu Yaudah akhirnya Gue pasrah Dan gue ngikutin Pilihan SBMPTN-nya Dan baru Di pilihan SIMAK UI-nya Sesuai kesepakatan tadi Gue milih psikologi Di urutan pertama Terus Karena keluarga gue juga pengen hukum Gue milih hukum Abis psikologi Dan abis itu sasra Jepang Di pilihan ketiga Dan Gue juga milih Dua vokasi Waktu itu kalo gak salah Vokasi manajemen Sama Ada komunikasi gitu Yaudah Akhirnya itu pilihannya Yang sesuai dengan passing grade Oh iya passing grade ini Sebenernya UI itu gak punya passing grade Yang pasti Dan Gak disebarluaskan Passing grade itu dibuat Sama suatu bimbel Biar Dari orang-orang Yang udah masuk UI ITB Sesuai dengan tryoutnya gitu Dan biasanya passing grade yang dibuat itu Yang menengah ke atas Jadi kayak dari semua passing grade yang ada Dilihat Yang menengah ke atasnya yang mana Kayak misalnya gue nih Tryout terakhir gue 49% Kemungkinan Guru bimbel gue gak bakal letapin psikologi Sebagai 49% Passing grade-nya Harus ditinggiin Kenapa? Soalnya biar Orang-orang yang memasuki Lebih terpacu gitu Dengan passing grade Yang lebih tinggi Jadi gak cepet puas lah Dengan passing grade Yang sesuai Skor anak-anak terandahnya Yaudah Akhirnya Jadi UI tuh sebenernya Gak punya passing grade yang Pasti gitu loh Mau hasilnya berapa Ya tergantung dari Jumlah Orang-orang yang daftar Di UI waktu itu Dan akhirnya Setelah Ngerjain Gue bener-bener SBMPTN-nya yakin banget Bisa dapet Pilihan pertama Tapi ternyata Enggak Dan gue malah Dapetnya disimak Tapi yang paralel Jadi pilihan gue tuh Regular-paralel Regular-paralel gitu loh Dan Alhamdulillah Dapetnya di paralel Jadi gitu sih Ceritanya Gimana caranya Progress tryout gue Dari sebelum SBMPTN Sampai akhirnya SBMPTN Dan Dan thank you banget ya Yang udah nonton video ini Kalau emang kalian ada pertanyaan Kalian bisa tanya di bawah Nanti insya Allah Bakal gue jawab Hope you enjoy Dengan videonya Dan sampai jumpa Di video-video gue yang selanjutnya ya Sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya ya Sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya ya